. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengemukakan bahwa perhalatan KTT ASEAN tahun 2023 telah berjalan lancar dengan hasil yang baik. Salah satu hasil pentingnya yaitu, upaya kuat Indonesia untuk terus mendorong adanya dialog dalam rangka menghentikan konflik di Myanmar. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia selaku Ketua ASEAN Summit ke-42 sangat ingin melihat seluruh negara kawasan terus kuat dan mampu menghadapi segala tantangan global. Dalam perhalatan pertemuan kepala negara se-ASEAN tersebut, Presiden Jokowi kemudian menjelaskan ada beberapa poin penting. Seluruh pemimpin negara ASEAN telah bersepakat untuk terus memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan para korban perdagangan manusia. Alhamdulillah, KTT ke-42 ASEAN telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan dengan hasil yang baik. Indonesia ingin melihat ASEAN kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, dan tetap memegang peran sentra di kawasan. Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader untuk berlayar bersama naik kapal pinisi agar suasananya relaks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga, ikatannya sangat kuat, kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN epicentrum of growth dan kawasan damai, stabil, dan sejahtera. Ada pun beberapa kesimpulan penting dari KTT ini adalah Yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para leader. Termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Dan saya mengajak negara-negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya. Yang kedua, terkait Myanmar. Pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi. Dan five-point konsensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. Dan Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholder di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan. Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi menyampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Dan saya tidak yakin, tidak satupun, saya ulang, saya yakin tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!